Partai yang memiliki kedaulatan, ini integritasnya sendiri, oleh karena itu ketika ada mereka yang ingin mengambil alih partai, ingin merampas partai dengan cara-cara yang tidak konstitusional, dengan cara-cara yang tidak legal, menurut saya harus dihentikan. Itulah mengapa kemarin saya bersama-bersama dengan demokrasi seluruh Indonesia, menyampaikan itu kepada publik, ke ruang terang, sehingga mudah-mudahan bisa kembali menyadarkan kepada masyarakat bahwa hari ini demokrasi di Indonesia itu sedang diuji. Terima kasih. Mas ada di sini, Mas? Mas ada di sini, Mas? Jika berbicara tentang peragian Teno Park, ini pada di Indonesia bahkan ya, dan ini di Kepatah Selangian direstikan oleh Presiden Susilo Bapak Jindalino pada tahun 2009. Dan waktu itu, masih belum bertemu ya, sama Mas Arlaya, di Kepatah Mas Ibas, ya kemudian Pak Di Marang, ya ke Pak Di Marang, ya ke Pak Di Marang, ya ke Pak Di Marang. Dan jangan pulang dulu, kita nanti buka bersama bareng, ya kemudian Pak Di Marang, ya kemudian Pak Di Marang, ya kemudian Pak Di Marang, ya kemudian Pak Di Marang. Terima kasih. 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 Sambil penyampa masyarakat yang ada di Technopark ini, yang menjadi sebuah sentral untuk UMKM juga, dan tadi dalam jelas sekali lagi bisa ada puasa di sini, sambil penyampa masyarakat. Saya berharap ini adalah sesuatu yang baik, tentunya mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih sering lagi, semangat. Mudah-mudahan juga teman-teman demokap di sini bisa lebih membau dengan masyarakat kita, harapannya tentu ke depan ekonomi masyarakat juga semakin baik, dan kita bisa punya kualitas hidup yang juga lebih baik lagi. Tadi yang disukai apa makanannya? Tadi saya coba macam-macam, tumpang, 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 ayam, ayam juga kita coba, ada batagon, ada donat, dari yang manis sampai yang asin ada semua di sini, cempeh tahu ya? Tumpang, tumpang, saya baru dengar tumpang itu di sini, biasanya kan pecel namanya, tumpang itu ada beda katanya. Karena bukan dari kacang, bumbunya tapi dari tempe boso katanya. Tapi enak, tapi enak. Enak, enak sekali. Gitu. Ya? Cukup ya? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan terkait TKG. Oh ya, kita sudah sampaikan kemarin. Partai yang memiliki kedaulatan. Ini integritasnya sendiri, oleh karena itu ketika ada mereka yang ingin mengambil alih partai, ini merampas partai dengan cara-cara yang tidak konstitusional, dengan cara-cara yang tidak legal, menurut saya harus dihentikan. Itulah mengapa kemarin saya bersama-penggara bersama dengan demokrasi seluruh Indonesia, menyampaikan itu kepada publik, ke ruang terang, sehingga mudah-mudahan bisa kembali menyadarkan kepada masyarakat, bahwa hari ini demokrasi di Indonesia itu sedang diuji. Dan ini adalah demonstrasi yang buruk, yang tidak baik, betapa seorang yang berada dalam lingkar kekuasaan, KSP Mudoko, berusaha untuk merampas partai orang yang bukan menjadi haknya, kemudian juga padahal partai ini juga punya kader yang militan, konstituen, yang juga benar-benar berharap jangan sampai ada yang mengobrak-kabrik, jangan sampai ada yang merampas begitu saja tanpa alasan yang dapat masuk akal begitu. Itulah sebetulnya yang kami sampaikan, tetapi saya tidak terganggu sama sekali, ini merupakan bagian dari lika-liku politik di Indonesia, mudah-mudahan mereka-mereka itu insaf lah, mereka-mereka yang tidak tahu malu itu juga insaf, karena sekali lagi ini tidak baik bagi kehidupan demokrasi, bagi kehidupan politik di tanah air, yang harusnya semakin hari semakin bermartabat, semakin mengedepankan akal sehat, semakin menggunakan hati nurani dan juga mengedepankan etika dan moral yang juga bisa dicontoh oleh generasi penerus kita. Kalau yang senior seperti itu, saya khawatir yang muda-muda nanti melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dicotoh begitu. Dan Alhamdulillah saya tidak sekali lagi tidak sangat terganggu, justru itu menunjukkan bahwa kami solid, kami tetap merupakan partai yang siap menjaga kedolatan dan tetap fokus pada tujuan perjuangan, yaitu saat ini membawa gerakan perubahan dan perbaikan, sambil terus kami menyapa rakyat seperti selama empat hari ke depan ini saya berada di Jawa Tengah dan insya Allah juga akan ke Jawa Timur dan ke daerah-daerah lainnya. Kalau empat hukum itu seberapa peluang? Secara hukum harusnya akan langsung ditolak, karena tidak ada hal yang baru. Jadi bukan sesuatu yang baru, sudah melewati berkali-kali dan 16 kali kami menang melawan gugatan KSP Modoko dan sekali lagi kami juga bermohon kepada mereka yang akan pada saat memutuskan agar benar-benar kembali kepada asas-asas kebenaran dan kean hilang. Karena hukum harus tegak di bagian kita. Oke cukup ya. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf. Oke. 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 Soalnya anak nages juga bisa. Anak nages juga bisa. Kenapa cari anak teman-teman menyandain disabilitas tidak bisa gitu. Mohon pak, ayyih saat ini lebih jadi keceder, tolong kasih jawaban dari kami. Insya Allah bisa. Kak Budyono, Budyono ya. Makan santa. terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih